Tepace minuman fermentasi khas Meksiko yang terbuat dari buah nanas dan gula merah Kita gunakan nanas madu, ini kaya vitamin, buah nanas kaya vitamin C yang baik untuk pertumbuhan sistem imun dan mendukung penyerapan jar besi Buah nanas sendiri mengandung antioksidan tinggi yang berfungsi melawan radikal bebas sehingga menurunkan resiko dari serangan jantung, diabetes, dan kanker Tepace ini bisa kita minum setiap hari karena Tepace ini adalah prebiotik yang sangat baik untuk usus Ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki sistem pencernaan, penghilang stres, dan penyembuh PRD Juga mengatasi alergi laktosa Jadi sangat baik untuk kita minum Tepace setiap hari Dalam pembuatan Tepace, semua perangkatannya harus steril Ini stoplessnya harus kita rebus atau kita siram dengan air panas juga boleh Nah, nanasnya ini setelah kita cuci bersih Nah, lalu kita rendam lagi dengan air garam Hal ini bertujuan kalau ada bakteri yang melekat yang ada di kulit nanas ini mati ya Terbuang oleh air Karena garam ini kan membunuh kuman juga Lalu kita rendam kurang lebih 5 menit Kita bolak-balik ya biar semua bagian terkena Nah, kita balik seperti ini Atau atasnya juga kita balik biar semua bagian kena air garam Untuk gula merahnya ini boleh kita masak dulu dengan air Kita campurkan Kan ini untuk 300 cc kulit nanas Dengan 1,1 liter air Jadi kita bagi saja Sebagian kita kurang lebih 200 cc Kita rebus bersama dengan air gula tadi Air gula merah Nah, bisa juga gula merahnya kalau misalnya bersih Tidak usah kita rebus Tapi kita langsung masukkan bersama nanti dengan kulit nanas dan air Nah, itu juga bisa Perebusan gula merah itu Karena takut gula merahnya kotor Jadi kita saring Nah, ini kulit nanasnya kita potong Sudah dicuci bersih tadi Nah, ini dagingnya juga ada ikut ya Jadi tidak hanya kulitnya Nah, jadi kita buang sampai mata-mata nanasnya itu ya Kita potong dagingnya Setelah gula merahnya larut Lalu kita saring Kita masukkan ke dalam stop test Yang akan kita gunakan untuk fermentasi Nah, ini kita saring Nah, ada beberapa gula itu kan ada yang kotor Tapi ada juga yang enggak Lalu tambahkan sisa airnya Nah, jadi untuk takaran Dalam membuat tepace ini 300 kulit nanas Ditambah dengan 1,1 liter air Ditambah dengan 200 gram gula merah Nah, lalu kita tambahkan 5 buah cengkeh Dan 1 kayu manis Nah, ini airnya sudah dingin Ya, karena kan air panasnya tadi cuma sedikit Lalu kita tambahkan air Dia jadi enggak panas ya Nah, kita masukkan Kulit nanasnya dan kita aduk-aduk Biar tercampur rata Karena nanas ini kan suka naik ke permukaan Jadi, setiap hari Pagi sama malam Kita aduk Permentasi tepace ini Agar nanas yang di permukaan itu Tetap kena dengan Air dari gula merah tadi Dan tercampur dengan baik ya Agar fermentasinya berhasil Agar tidak lupa Ini bisa kita labeli Kapan kita buat ya Nanti hari ketiga kita baru panen Nah, ini gelembung-gelembungnya ya Ini hari pertama dia sudah menghasilkan gelembung Itu menandakan fermentasi ini berhasil Nah, ini hari kedua ya Besok baru nanti kita panen Nah, ini hari ketiga Kita mau panen tepacenya Jadi, untuk proses panen ini Kita siapkan sendok Sendok itu sebaiknya gunakan yang plastik atau kayu Lalu kita gunakan penyaringan Penyaringan ini juga bisa kita Pakai yang kain ya Biar lebih Bersih hasilnya Takut Ada apa Kurang jernih Itu bisa kita tambahin kain Tapi kalau tidak Dia tetap jernih Ya, itu sudah kita pakai saringan ini saja Tidak usah pakai kain Tapi biasanya saya pakai kain ya Cuma ini saya Mau bikin video Mau cepat Saya lupa ya Membawa kainnya ya Setelah tersaring semua Lalu kita bisa pindahkan ke dalam botol-botol Ini bisa kita jual Nah, ini botolnya ukuran 250 ml Jadi, saya akan mengisinya 200 ml saja Karena 50 ml itu untuk tepacenya berkarbonasi Dia bisa menghasilkan gas Jadi, saat kita membukanya tepacenya tidak tumpah Karena ada ruang Ya, jadi kita bisa membukanya pelan-pelan Nah, tepacenya ini bisa kita simpan di suhu ruang Tapi dia akan tetap berkarbonasi Nah, untuk mengurangi karbonasinya Sebaiknya kita simpan di dalam lemari es Jadi, dia berkarbonasi Dia tetap berkarbonasi Cuman, volume-nya akan lebih kecil Nah, ini sangat enak kalau diminum dalam keadaan dingin Dan warna tepacenya ini Misalnya ada yang gelap, ada yang kuning Itu tergantung oleh nanas dan gula merahnya Jadi, sama saja ya Cuman, rasanya sama Cuman, warnanya saja Ini rasanya sangat enak dan menyegarkan ya Ini sangat baik untuk tubuh Karena dia mengandung bakteri baik ya Vitamin A, B, C, magnesium ya Dia mampu membuat penyerapan jad besi dengan baik Dan ini semua kaya manfaat Ya, bisa di-searching saja Apa saja manfaatnya Ini sangat baik untuk kesehatan Ya, terutama usus Ya, lambung ya Karena bakteri baik itu Yang ada di usus itu kan Harus kita tambah ya Karena salah satu kekebalan tubuh kita itu adanya di usus Nah, jadi kalau usus kita sehat Ya, mengurangi peradangan Jadi tubuh kita menjadi sehat Semua bisa teratasi Ini vitamin C yang tinggi Antioksidan ini mencegah Kanker ya, melawan kanker Ini banyak sekali manfaatnya ya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Terima kasih telah mencoba